Disini kita punya soal mengenai volume benda putar, untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita lihat dulu disini, misalkan kita punya kurva Y sama dengan Fx seperti ini, Y sama dengan Gx seperti ini, maka daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut adalah yang ini. Dan ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar yang bisa kita cari volumenya dengan menggunakan rumus sebagai berikut yaitu P dikali integral A sampai B, Fx dikwadratkan dikurangi Gx dikwadratkan dx, dan ini merupakan integral tentu, jadi kita ingat dulu integral tentu adalah seperti ini. Nah kalau kita lihat soal kita, kurvanya adalah Y sama dengan 12 per X, yang mana gambarnya seperti yang ini, dan juga disini sudah diketahui dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 12, dan juga dibatasi oleh sumbu X, yang tidak lain merupakan Y sama dengan 0. Sehingga volume benda putarnya adalah kita notasikan V, ini sama dengan P dikali integral dari 1 sampai 12, karena Xnya dari 1 sampai 12, kemudian Fx dikurangi Gx. Nah Fxnya ini yang pertama yaitu 12 per X, dan jangan lupa dikwadratkan 12 per X, dikwadratkan, dikurangi, dan sumbu X ini kan tadi adalah Y sama dengan 0, berarti dikurangi 0 kuadrat dx. Jadi intinya adalah yang di atas dikurangi yang di bawah, berarti ini sama dengan P dikali integral 1 sampai 12, ini 144 per X kuadrat, kemudian dx. Dan ini sama saja kalau bisa kita tulis ulang menjadi, P dikali integral 1 sampai 12, 144 per X pangkat minus 2 per X. Jadi sekarang tugas kita adalah cukup integralkan saja ini. Kita gunakan rumus yang ini, untuk menghitung integralnya, berarti ini sama dengan P, dan disini hasil integralnya yaitu, 144, dibagi minus 2 tambah 1, X pangkat minus 2 ditambah 1, dan jangan lupa batasnya dari 1 sampai 12. Kemudian kita pindah ke sini, ini sama dengan P, kemudian ini semua di dalam ini hasilnya adalah minus 144 per X, kemudian batasnya dari 1 sampai 12. Sekarang kita substitusikan batasnya, yang pertama substitusi dulu batas atasnya, yaitu X sama dengan 12. Berarti P dikali dengan minus 144 per 12, dikurangi substitusikan batas bawahnya, yaitu minus 144 dibagi 1. Dan ini semua nilainya sama dengan 132P. Jadi ini adalah volume benda putarnya, yaitu 132P bisa kita tambahkan satuan volume. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.